Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Semoga selalu diberikan riski, kesehatan, dan keberkahan untuk kita semua. Di video ini, Mimin akan menceritakan film Interceptor. Interceptor sendiri adalah pangkalan pelumpuh rudal milik Amerika. Pertama, Flood Grilly, yang kedua ada di tengah laut, dikenal dengan kode SPX-1. Film ini menceritakan teroris yang ingin menghancurkan Amerika menggunakan rudal nuklir. Pangkalan Flood Grilly sudah diserang, dan SPX-1 menjadi sasaran kedua teroris yang akan diserangnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak video sampai akhir. Film dimulai dengan diperlihatkan pangkalan SPX-1 di samudera pasifik yang berada di tengah laut 2400 km arah barat laut dari Kepulauan Hawaii. Namun, lokasi tepatnya dirahasiakan. Tokoh utama kita, yaitu Kapten Joanna Julian Collins atau JJ, disambut hangat oleh staff, terutama Kolonel Clark Marshall dan Kapten John Wells. Dari percakapan mereka, JJ bukan pertama kali ditugaskan di sini, melainkan ditugaskan kembali. Karena, JJ memiliki ketangan buruk yang dia punya saat di sini, walaupun Marshall sudah memberikan bukti kepada para dewan tetap saja gagal untuk membela anak buahnya. Kini, Marshall hanya bisa menerima kembali JJ karena dia tidak meragukannya sama sekali. Kemudian, staff mengantarkan JJ ke kamarnya, dan dia juga merasa perhatian atas masalah yang dia punya. Poster tidak senono yang dia lihat di balik pintu membuatnya marah karena itu mengembalikan ingatan buruk tentang masa lalunya. Kemudian, Kolonel meminta JJ untuk bersiap dengan senjata dan gumpul di ruang kendali pusat. Di sana, JJ bertemu dengan Kopral Staff Rahul Shah dan Staff Beaver Becker. Kolonel menjelaskan penyerangan di Fort Greeley, merupakan tempat kelupuan rudal yang dilakukan oleh orang dalam secara berkelompok, dan kehilangan kontak dengan Greeley. Sejauh ini, hanya dapat informasi yang berasal dari media sosial, dan makanan SBX-1 menjadi satu-satunya pelumpur rudal yang tersisa. Para staff terus memantau pergerakan dari kapal selama Rusia yang sudah berada di perairan Sambutra Pasifik selama 6 bulan. Beberapa kali, Angkatan Laut Amerika melakukan pengejaran, namun kapal selam Rusia tetap kembali. Kolonel memerintahkan untuk tetap fokus dalam pekerjaannya, namun Beaver tidak menghiraukannya dan hanya berbicara tentang game broker. Tak lama kemudian, JJ mendapatkan pesan dari National Security Agency, mendapatkan obrolan Rusia tentang penyerangan di Taflinka, yang menimbulkan banyak korban dan hilangkan 16 rudal antarbenua atau ICBM. Bisa jadi ini hanya latihan militer, namun mereka tidak mendapatkan pesan dari Pentagon. Tiba-tiba, mereka mendapatkan telepon dari Pentagon dan mengirimkan video aksi teroris yang mengancam untuk melakukan Amerika menggunakan ICBM. JJ meyakinkan kolonel bahwa dia siap untuk melindungi Amerika, dan dia memiliki dugaan bahwa ada penyusup di SBX-1. Dan tiba-tiba, para petugas kebersihan melakukan nembakan tepat ke arah kolonel Marshall. Baku tembak pun terjadi. JJ melawan para penyusup yang berniat merambut akses karus kolonel. Dan dia berhasil menumpukan beberapa penyusup. Namun, dia mendapatkan serangan telak oleh pria berbadan besar. Rahul membantu dengan menutup induk menuju ruang mendali. JJ pun melawan pria berbadan besar dengan kelincahannya dan menusukan pistol ke arah mata pria berbadan besar. JJ sadar bahwa teroris membawa cairan asam sulfat untuk mengaturkan sistem. JJ lalu mengambil akses karus dan menjatuhkannya ke asam sulfat. Beaver pingsar akibat peluru nyasar, dan JJ tidak memikirkannya karena meluri JJ beaver pasti tidak akan berguna. Kemudian mereka bersiap dengan rompi anti peluru dan senjata seadanya. Dan Alexander Kessel, sang teroris, melakukan pembicaraan kepada JJ. Apabila dibukakan pintunya, maka JJ dan yang lainnya tidak akan dibunuh. Namun, JJ menganggap itu hanya omong kosong belaka dan tidak menghiraukannya karena JJ tahu Alex merasa kesal karena semua rencananya sudah gagal yang direncanakan selama 6 tahun. Mulai dari memasukkan anak buahnya ke pangkalan, mencuri rudal, dan melumpukan fraud grilli. Namun, Alex tidak menyerah dan menyiapkan alat untuk membuka paksa pintunya. Kemudian, JJ mendapatkan panggilan yang berasal dari gedung putih, dan JJ menjelaskan ada penyusup di pangkalan SBX-1 tentang Alexander Kessel dan pintu kendali yang akan ditembus dalam waktu sekitar 30 menit. General Dacian meminta mereka untuk bertahan, karena angkatan laut akan segera datang ke sana sekitar 90 menit. JJ sadar bahwa ini tugas yang berat, mengingat hanya dia yang punya kemampuan tembur dan senjata seadanya. Kemudian, Presiden berbicara bahwa Amerika dan Rusia tidak dapat menemukan rudal yang dicuri, serta mengatakan pangkalan SBX-1 satu-satunya yang bisa menangkal rudal ICBM dan tidak ada waktu untuk mengevakuasi 16 kota besar. Sekali lagi, JJ diminta untuk bertahan sampai banduan tiba. Kemudian, Alex menghubungi JJ lagi, dan memberikan ancaman bahwa apa yang dilakukan kaum Badbar ketika menembus pertahanan Romawi. Exitus Actum Probat, artinya hasil akan membenarkan perbuatan. Lalu, Alex membawa Kapten John Wells yang memiliki 4 anak dan 7 cucu untuk dibunuh. JJ tetap ada pendiriannya untuk tidak membuka pintu dan mengorbankan satu nyawa perwira demi jutaan nyawa. JJ percaya bahwa Alex tidak akan menyerah, dan JJ menduga bahwa mereka akan masuk melewati jalan lain. Benar saja, tiba-tiba seorang pria muncul melalui palka bawah sesuai dugaan JJ. Langsung saja, JJ menerbas maju untuk menjatuhkan senjata dia. Kemudian, pertarungan kembali terjadi. Namun, kali ini JJ kesulitan karena lawannya kali ini memiliki seni bela diri. JJ pun meminta tolong Rahul untuk mengambil senjata, dan Rahul langsung mengambil shotgun namun terlihat ragu untuk menembakannya. Dan JJ langsung merebut senjata itu dan membunuh sang pria bela diri. Rahul langsung berterima kasih kepada JJ, karena dia berhasil menyenamatkan kura-kura yang diberikan oleh anaknya. Rahul pun sedikit menceritakan tentang keluarganya, dan Rahul sangat merindukannya. Kemudian, Rahul memeriksa semua ruangan menggunakan CCTV. Dan sesuai kata Rahul, para staff semuanya mati akibat Alex. Lalu, Alex mengancam kembali dengan memperlihatkan foto panas JJ dan menceritakan masalah yang JJ punya beberapa tahun lalu. Kala itu, JJ menjadi prajurit terbaik dipindahkan ke pentagon, serta di ini-ini kenaikan jabatan tetapi ada harga yang harus dibayar. Yaitu, JJ mendapatkan pelecehan dari sang jendral binang tiga. Akibat itu, JJ melaporkannya. Walaupun sang jendral diberhentikan, tetapi angkatan darat tidak terima, karena sang jendral merupakan sang pahlawan dan sangat dicitai prajuritnya. Mereka tidak terima, dan terus melakukan teror kepada JJ. Karena tidak kuat lagi tekanan, JJ berencana melakukan bunuh diri di bak mandinya. Untung saja, sang ayah langsung masuk dan menyelamatkannya, serta memberi semangat kepada JJ. Pintu luar kendali berhasil dibuka. Alex langsung memberikan tawaran sejumlah uang kepada JJ untuk memulai kehidupan baru tanpa berurusan dengan militer. Tiba-tiba, Beaver terbangun dan langsung menembak JJ dan Rahul, kemudian membuka pintu ruang kendali. Alex langsung menjeluh anak buahnya untuk membajak ruang kendali dan berangkat siaran darurat. Ternyata, Beaver merupakan anak buah Alex yang sudah lama menyusup. Karena dia kecewa terhadap negara yang menerima orang asing, dan tentu saja uang. Kemudian, Alexander, putra dari seorang miliarder dan duta besar yang gagal untuk PBB, menyatakan kekesalan terhadap Amerika, dan menganggap itu negara dengan kebohongan besar. Pemusnahan adalah jalan satu-satunya. Demi membangun negara yang lebih baik, oleh sebab itu, satu rudal telah diluncurkan dari Taflingka, Rusia, dan 15 rudal lainnya akan diluncurkan ke arah kota-kota besar di Amerika. Alex menegaskan bahwa warga Amerika akan mati pada saat itu juga dalam ketakutan. Pada saat Alex sedang berbicara, JJ melihat sebuah senapan. Waktu yang tersisa hanya tinggal 7 menit. Kemudian, JJ dengan paksa menggeser tulang jempolnya agar terbebas, dan langsung menembaki anak buah Alex. Namun, ketika ingin menembak Alex, pelurunya habis, dan mengurang diri di ruang kendali menjadi solusi satu-satunya. Namun, ternyata ada satu anak buah Alex yang masih di dalam. Pertarungan pun terjadi lagi. Kali ini, JJ melawan musuh yang tangguh dan selalu bangkit. Setelah berhasil melumpuhkan nuklir, JJ menembakannya tepat kepalanya. Gedung Putih berterima kasih kepada JJ atas tindakannya menahan teroris. Mereka menjelaskan tentang Alexander bahwa dia adalah intelijen Rusia yang tidak segan-segan menyiksa targetnya demi mencapai tujuannya. Dan JJ diminta menunggu lagi sekitar 50 menit untuk angkatan laut sampai di sana. Kemudian, JJ melepaskan ikatan Rahul dan memberitahu bahwa rudal berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, JJ tertidur dan bermimpi dengan sang ayah. 15 menit JJ tertidur. Kemudian, Alex mengajak JJ berbicara kembali dan menunjukkan video penyanderaan ayah JJ. JJ yang melihatnya memohon untuk melepaskan ayahnya. Alex tidak memperdulikannya sampai JJ membukakan pintunya. Dan jari ayahnya dipotong serta diancam akan dibunuh. Ketika sang ayah diberikan kesempatan berbicara, ayah JJ mengatakan apa yang selalu dia ajarkan, yaitu jangan pernah menyerah. Kegigihan JJ banyak disaksikan oleh warga Amerika. Walaupun harus mengorbankan sang ayah demi melindungi ruang kendali. Namun, Alex tidak kehabisan akal. Dia mengambil alat protokol peledakan diri yang bernama Hexport. Yang akan menenggelangkan XBX-1 dalam waktu sekitar 13 menit. JJ pun ingin turun ke lambung kapal untuk menutup katup secara manual. Tapi, Rahul melarangnya karena tidak mungkin JJ bisa berenang dengan pandisi tubuh yang penuh luka. Sehingga, Rahul yang akan menggantikannya. Dan sebelum berangkat, Rahul meminta maaf setelah menjadi beban. Saatnya Rahul untuk melakukan sesuatu. Menutup katup memberikan waktu tambahan beberapa menit, namun rencana itu diketahui oleh Alex. Dan menjual Beaver untuk menghentikannya. Rahul mengatakan kata-kata terakhir sebelum Beaver menembak Rahul. Yaitu, Beritahu anak-anakku bahwa aku menyanyi mereka. Alex tidak menyangka bahwa Rahul akan melakukan aksi nekat itu. Mengorbankan dirinya dan selalu berpikir dia adalah pengecut. Dan kemudian, radar mendeteksi musuh yang sedang mendekat, yaitu kapal selam Rusia. JJ pun mengingat akan percakapan Alex dengan seseorang menggunakan radio. ZSB-1996 Danilov. Dan menurut Danny untuk segera datang. Danilov, yang pasti itu adalah Danny. Dan ZSB merupakan rekening bank switch milik Alex. Dan JJ pun akhirnya mengetahui kelemahan Alex. Bahwa dia merupakan teroris yang hanya mempentingkan uang dan ingin keluar dari sana hidup-hidup. Kemudian General Dyson mengatakan angkatan laut akan tiba dalam 17 menit. Dan SBX-1 akan tenggelam sepenuhnya dalam 15 menit. JJ pun akhirnya melakukan tindakan nekat yang mana dia berpura-pura menyerah dan membiarkan Alex mengambil alih ruang kendali dan meluncurkan roda nekirnya. Ide itu sempat dibantah oleh staf kepresidenan karena taruhannya adalah citaan nyawa warga Amerika. Namun, JJ tidak menghiraukannya dan presiden berpercaya bahwa JJ akan melakukan yang terbaik. JJ melempar umpan kepada Alex dan Alex langsung menurut Beaver untuk masuk ke ruang kendali. Namun, dia tidak menemukan JJ berada di sana. Dan Beaver langsung membukakan pintu ruang kendali. Langsung saja, Alex memerintahkan untuk meluncurkan semua ruang nuklirnya. Ruang nuklir diluncurkan semua. Dan SBX-1 mendeteksi semua ruang nuklir itu mengarah ke kota-kota besar Amerika. Dan Alex langsung menurut Beaver untuk membunuh JJ. Kemudian, Alex menyenangkan kembali syaran darurat agar warga Amerika merasakan ketakutan dan menyaksikan akhir dari negara mereka. Dan Alex menyiram komputer dengan cairan asam dan memastikan JJ mati agar tidak kembali mengacau. Beaver yang berada di atas tidak menemukan JJ. Dan percaya dia masih ada di ruang kendali. Alex pun menyisi ruang kendali untuk menemukan JJ yang bersembunyi. Tapi tidak menemukannya. Ternyata, JJ bersembunyi di baju tahan api. Dan langsung saja menikam anak buah Alex dan menembak ke arah Alex. Dan lagi-lagi, peluru habis. Dan Alex berhasil kabur. Batas waktu to intercept tersisa 7 menit. Dan karena komputer sudah disiram air asam, maka JJ terpaksa menggunakan laptop yang dipakai Beaver untuk bermain poker. JJ naik ke atas. Dan ketika hendak meluncurkan rudal penghancur, tiba-tiba Beaver muncul dan menodongkan pistol ke arah JJ. Karena Beaver banyak omong, dia melewatkan kesempatan membunuh JJ. Dan JJ langsung memanfaatkan momen itu untuk melawannya. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Beaver yang sangat diuntungkan keadaannya karena satu lengan JJ terluka parah. Namun, itu tidak membuat JJ patah semangat dengan menggunakan balok besi dan menggandung Beaver menggunakan kawat berduri. Ketika JJ tenggelam, dia mengingat perkataan ayahnya untuk tidak pernah menyerah. JJ pun langsung bangkit dan berenang ke permukaan serta memancat tangga. JJ pun akhirnya berhasil melumpuhkan rudal nuklir yang mengarah ke Amerika. Kemudian, Alex kembali muncul di hadapan JJ. Dengan berkata, kau memenangkan pertempuran, namun tidak dengan perang. Lalu, Alex berniat untuk membunuh JJ. Sayangnya, kemampuan Alex tidak sebanding dengan JJ. Dan tiba-tiba, Danny datang dengan kapal selam. Namun, tidak untuk menjemput Alex, melainkan membunuhnya. Dan angkatan laut akhirnya tiba. Film ditutup dengan memperlihatkan JJ yang sedang dirawat, mendapatkan banyak kartu ucapan semoga cepat sembuh. Dan Presiden pun menyingguk JJ untuk mengucapkan terima kasih atas melindungi negara. Kini, Freud Grilly sudah beroperasi lagi, dan SBS 1 akan dimangun kembali, namun JJ tidak akan ditempatkan di sana. JJ pun direkrut untuk menjadi staf keamanan Presiden, karena dia merupakan prajurit yang terhebat. Selain itu, ada orang spesial yang datang menjenguk JJ. Ternyata, sang ayah masih hidup. Ayah JJ ditolong oleh kawan militernya, yang menyerbu panti jompo setelah melihat siaran darurat dan menghabisi para teroris. Tidak lupa, ayah JJ membawa hadiah untuknya, yaitu Turbo, Kura-Kura Rahul. Itu membuat dia mengingat kembali tentang teman seperjuangannya, dan JJ menceritakannya kepada ayahnya. Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian film Interceptor ini? Bagus bukan? Pelajaran apa yang bisa kalian petik dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Like and share jika kalian suka dengan video ini. Kalau begitu, Mimin pamit undur diri dulu ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax